Tagar Haruna Out menjadi perbincangan warganet sejak minggu malam hingga senin siang. Ini karena pernyataan panas anggota Komite Eksekutif PSSI Haruna Sumitro yang mengaku tak setuju dengan proyek naturalisasi pemain timnas Indonesia. Ia mempertanyakan proyek naturalisasi pemain yang saat ini sedang dalam proses. Haruna menilai kualitas para pemain naturalisasi tidak lebih baik dari pemain dalam negeri sehingga tak perlu ada naturalisasi. Ia tak ingin pesepak bola asli Indonesia yang berkarir di tanah air nantinya malah tersingkir dari tim merah pote. Pilih organ-garaan Pak. Yang ini mungkin Pak ya. Sekarang kritik saya begini. Ketika kita memonotualisasi, kita mempunyai apple-to-apple dengan pemain lokal kita. Apakah pemain lokal kita tidak ada yang sebagus itu? Contoh ini. Contoh ini. Sandy Walls. Pemain belakang. Posisi ke kanan atau apa itu. Karena pertanyaannya adalah bagus mana Sandy Walls dengan apa itu namanya Asnawi Manku Alam. Kalau posisi back kiri bagus mana yang mau dinaturalisasi dengan Rata Ma'arhan. Itu aja. Posisi center back. Mana lebih bagus yang mau datang ini dengan apa itu namanya Dewanggawai. Apa itu namanya? Kalau masih arisenya itu hanya terpaut dua atau satu. Hah. Kalau lebih baik enggak aja. Kalau hanya sama-sama. Si sore juga. Apa bedanya pemain naturalisasi dengan pemain lokal kita? Kalau kemudian kedatangan dia menghilangkan kesempatan bagi anak pangsa kita. Itu juga bisa jadi masalah besar. Justru sekarang. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi itu kan untuk memperkuat keberadaan kita. Apa kita yang kosong? Striker. Oke. Kalau striker yang ada sekarang yang datang ini memang punya reputasi, punya jam terbang, punya skill yang di atas dari yang ada sekarang. Ayo kita dunggung. Tapi kalau faktanya enggak, itu apa kita dunggung. Jangan-jangan nanti kasihnya sama aja Pak. Nanti itu sudah di naturalisasi, kayaknya sama kayak saya enggak dipakai sama saya. Ya, dipakai kan begini. Ini pria yang misalnya susah kita. Karena kalau kita mau jujur, ya tadi itu di depan kita ini, di sekarang ini, adanya lahirnya Prata Marahan, lahirnya Asnawi dari mana? Dari proses kompetisi bahkan yang ada di generasi ini. Artinya bahwa kita tidak mengkurangkan orang lainnya. Lintang Sulaiman, lainnya si sampai itu namanya Ege Maulana Mikri. Itu bukan dari kompetisi-kompetisi yang lain. Mereka bisa main di luar negeri karena hasil daripada kompetisi kita. Artinya, secara real, kita bisa, pemain-pemain kita, pemain Indonesia ini punya bakat dan bisa dikembangkan di kompetisi di luar negeri. Dan mereka bisa berkompetisi. Diketahui, PSSI saat ini tengah dalam proses memberikan empat pemain bola naturalisasi paspor Indonesia. Mereka memiliki hak membela skuad Garuda karena memiliki darah keturunan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.